Apa itu plocky.o ya jadi plocky.o itu adalah plocky yang akan dipegang oleh semua komunitas tidak ada CEO, dev ataupun founder Jadi semua token plocky itu udah wajib akan dipegang semua komunitasnya dan bakal di locket nih lihat nih guys ya seperti ini Lihat nih liquidnya si loki di locket sampai 265 tahun nih di Nottingham kontrak Disclaimer on ya Ndo video ini bukan untuk ajakan membeli video ini dibuat dengan opini pribadi video ini belum tentu 99% bener Namun perdagangan aset cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin semua bisa terjadi dan tidak terjadi Yang kita cari ini hanya untuk bisa profit bersama dalam satu video ini untuk bisa sama-sama belajar Terima kasih Ndo Halo semuanya balik lagi sama gue Crypto Ndo jadi di video kali ini Ndo ingin membahas token plocky ini Di mana ini menarik lagi guys Di mana plocky ini sekarang menjadi plocky Dao ya Kalau kalian tahu Dao itu adalah crypto yang dibangun oleh komunitas tanpa ada developer ataupun boss atau CEO ataupun founder ya Walaupun tadinya plocky itu menjadi yang ada dev cuman sekarang menjadi Dao ya Oke sebelum videonya dimulai adalah kebaiknya kita subscribe dulu channel Ndo di like juga videonya di share juga videonya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Oke jika sudah kita langsung saja mulai ke pembahasannya ya Di sini plocky ini Nah gokil udah masuk ke listing liquid ya dimana liquid ini kalau nggak salah dia hampir ranking di atas 30an dah kita lihat dulu di CMC Liquid ah kan 2 malah 20 30 besar lah ya jatuhnya ini ada di ranking 21 ya berarti si plocky ini bisa beli-beli di Jepang ya Oke Jepang Yen nah ini USD Jepang Yen Euro Singapura Dollar Hongkong dan Australia berarti plocky udah sampai disitu semua Jadi ini si plocky apa sangat gokil ya pemasarannya kalau kalian tahu Ndo juga udah pernah bahas-bahas tentang plocky pemasarannya itu gimana Lihat guys Nah dia sekarang ada di FC Goa lihat FC Goa memasarnya plocky lagi kan nah sini lagi dia lagi mengembangin Ini tentang Dao ya Dao itu yang dimana kalau kalian tahu udah Ndo bahas kecuali token ataupun koin rekomendasi masih belum Ndo bahas Mungkinan ini plocky dulu yang harus Ndo bahas kalau kalian tahu ya plocky ini pemasarannya gokil guys Ndo udah nyiapin Satu juta seratus hampir satu juta koma dua ya untuk apa token plocky karena Ndo yakin plocky ini bisa ke 100 rupiah ya Dimana sini kalian lihat deh nih kalau kalian lihat marketnya udah 24 kalau nggak salahnya lebih dari 24 lah karena CMC belum update waktu itu Ndo pernah ngeliat ini CMC si plocky udah diupdate Kenapa keubah lagi itu sama si CMC aneh makanya itu kalau kalian tahu nih apa plocky akan bikin gerakan dimana ntar katanya si februari ini ya semoga aja bener-bener digerakin karena pemasaran dia di London lagi diaudit oleh orang-orang oleh pemerintahan London atau bisa bukan bukan ini ya maksudnya bukan pemasaran maksudnya iklannya lagi diaudit kalau kalian tahu juga Ndo udah udah bilang ke kalian plocky Dao itu adalah plocky yang dimana ntar nanti akan dibangun oleh komunitasnya sendiri ataupun komunitas yang orang baru masuk ke apa maksudnya membeli token plocky ya maksudnya jadi setiap orang yang membeli token plocky itu adalah komunitasnya plocky sama si CMC dan dia juga akan masuk ekosistem etherum karena dia masih ekosistem BSC ya nih lihat guys ya plocky ya ini websitenya ya valhalla plocky places apa ini anjir idmi bentar ya banyak banget anjir idmi bentar ya website-nya menarik banget sumpah nih dia ini yang pemasaran dia di London kalau nggak salah ini Times Square nah dia bakal ya pokoknya Februari ini guys dia udah ada di Oktober ya untuk memasang iklannya itu di London dan kemungkinan Februari ini bisa menjadi grow up nya si plocky semoga aja karena Ndo juga berharap dia bisa sampai ke 100 perak nah karena wih kalau misalkan Ndo ke 100 perak Ndo megang 100 juta karena Ndo punya 1 jutaan coin deh gokil guys ini si plocky kalau misalkan plocky Dao itu berarti kalian nggak usah takut invest kalau misalkan si plocky itu akan kabur karena plocky itu udah menjadi Dao dimana Dao itu dipegang oleh semua komunitasnya bukan CEO ataupun dev ataupun founder coinnya udah nggak di coin ataupun token nggak dipegang oleh itu CEO ataupun apa gitu jadi dia dipegang oleh komunitasnya masing-masing jadinya gitu guys nih plocky University jadi pemasaran plocky masih sangat gila ya nih tuh komplit audit dia juga udah komplit nah dia udah masuk ke gua lagi dan dia gitu dia juga apa ya partner juga sama Techrate lihat ini jangan takut guys kalau kalian mau apa ya invest di plocky kalau Ndo aja bisa punya 1 juta karena ya seneng aja sama pemasaran kayak gini loh lihat plocky lagi gokil anjir ini plocky sumpah pemasaran gokil sumpah oke mungkin itu aja yang bisa Ndo sampaikan tentang apa itu plocky Dao ya jadi plocky Dao itu adalah plocky yang akan dipegang oleh semua komunitas tidak ada CEO dev ataupun founder jadi semua token plocky itu udah wajib akan dipegang semua komunitasnya dan bakal di loket nih lihat nih guys ya seperti ini lihat nih liquidnya si Loki di loket sampai 265 tahun nih di Nottingham kontrak lihat ya kan jadi kalian gak usah takut tentang apa jika kalian membeli token plocky 295 tahun gokil gak di loketnya ini sampai hari kiamat juga bakal gak bakal bisa kebuka guys jadi si plocky ini udah wajib menjadi Dao ya guys ya apa itu plocky Dao ya itu Dao adalah yang dimana token dipegang oleh komunitas tanpa ada dev ataupun CEO ataupun founder oke sekian aja yang bisa Ndo sampaikan tentang pembahasan vlog ini jangan lupa diberi subscribe lagi like juga komen dan share nya dan see you the next video bye bye love you and endo selamat menikmati